Hai semuanya kembali lagi dengan aku Yuli Febreana Dapur Ais Hari ini aku mau kasih tau kalian gimana caranya bikin kulit risol Matapak atau kulit lumpia ya pun Bahan-bahannya ada tepung tapioca atau aci, garam Tepung segitiga atau terigu, ini putih telur, air Pertama kita masukkan tepung terigu, ini saya pakai 1 kilo ya pun Saya pakai segitiga yang kiloan Setelah itu tepung tapioca ini kurang lebih 150 gram Garam 1 sendok makan ya pun Setelah itu putih telur, ini karena saya punya putih telur Bunda-bunda bisa pakai telur utuh 2 biji ya pun Lalu sedikit air, airnya bertahap Kita aduk sampai merata, jangan ada yang menggerigil Jika bunda-bunda mau pakai mixer, silakan ya pun Ini saya pakai kocok manual Satu resep ini bisa jadi untuk 60 hingga 70 lembar kulit lumpia Kulit lumpia ini bisa untuk kulit martabak, risol mayo, risol sayur, sosisolo Jadi satu resep ini bisa untuk macam-macam ya pun Saya mau membuat risol mayo Ini kita tambah sedikit air, aduk Tambah lagi, aduk lagi Sampai benar-benar halus ya pun adonannya Jika bunda-bunda mau menyaring ya Itu tambah bagus ya pun Ini saya jualan risol mayo, saya jual 2500 Setelah halus, kita tambahkan sedikit minyak Agar tidak lengket Kita aduk Sampai merata Setelah itu kita panaskan teplon Ini menggunakan ukuran sedang Saya apinya besar ya pun Ini teplon sudah khusus untuk kulit risol Jadi pastikan tidak lengket Jika digunakan untuk menumis Itu pasti lengket ya pun Ini mudah sekali ya pun Semua resep yang saya buat ini Itu untuk saya jualan ya pun Seti hari-hari Saya nitip di warung Buat bunda-bunda Terima kasih yang sudah melihat video saya Semoga bermanfaat Dan ini cocok sekali untuk ide jualan Best seller di saya itu Risol mayo ya pun Kalau risol sayur kurang Kita lanjut sampai selesai ya pun Ini sudah jadi ya pun semuanya Ini jadi 65 lembar Terima kasih buat bunda-bunda Yang sudah menyaksikan video saya Dan selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum